Kitab Amsal, Pasal 22 Lebih baik dihormati orang daripada menjadi kaya. Nama baik lebih penting daripada perak atau emas. Orang kaya dan orang miskin sama saja. Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Orang bijak melihat kesulitan datang dan keluar dari jalannya. Tetapi orang bodoh pergi langsung ke dalam kesulitan dan menderita karenanya. Hormatilah Tuhan dan rendahkan hatimu, maka kamu akan mempunyai kekayaan, hormat, dan hidup yang benar. Orang jahat terperangkap oleh banyak kesulitan. Tetapi orang yang memelihara hidupnya, menjauhinya. Didiklah anak-anak tentang yang dibutuhkannya. Bahkan bila mereka sudah tua, mereka tidak meninggalkan jalan yang benar. Orang miskin menjadi hamba orang kaya. Orang yang meminjam menjadi hamba dari yang meminjamkan. Orang yang menabur kesulitan akan menuai kesulitan. Dan akhirnya, mereka binasa karena kesulitan yang dibuatnya terhadap orang lain. Orang dermawan akan diberkati karena mereka membagikan makanannya kepada orang miskin. Lepaskanlah dirimu dari orang sombong dan kesulitan yang dibuatnya akan menjauh bersamanya. Penghinaan dan pertengkaran akan berakhir. Raja akan menjadi temanmu jika kamu mencintai hati yang suci dan kata-kata yang ramah. Tuhan memperhatikan pengetahuan yang benar dan melawan orang yang menipu orang lain. Orang yang malas dan ingin tinggal di rumah akan mengatakan, Ada singa di luar, mungkin aku diterkamnya di jalan. Dosa pelacuran adalah cerat, dan Tuhan sangat marah terhadap orang yang jatuh ke dalamnya. Anak-anak bertindak dengan bodoh, tetapi jika kamu menghukumnya, mereka akan belajar untuk tidak melakukannya. Kedua hal ini membuat kamu miskin. Menyiksa orang miskin untuk membuatmu sendiri kaya dan memberikan hadiah kepada orang kaya. Dengarkanlah baik-baik kata-kata yang kuterima dari orang bijak. Perhatikanlah apa yang telah kupelajari. Adalah baik bagimu untuk mengingat kata-kata ini dan memilikinya bila diperlukan. Aku akan mengajarkannya kepadamu sekarang. Aku mau engkau percaya kepada Tuhan. Aku telah menulis 30 kata bijak untukmu. Itulah kata-kata nasihat dan hikmat. Kata-kata itu akan mengajar engkau tentang hal-hal yang benar dan yang penting. Kemudian engkau dapat memberikan jawaban yang benar kepada orang yang mengutusmu. 1. Mencuri dari orang miskin mudah, tetapi jangan lakukan itu. Dan jangan mengambil keuntungan dari mereka di pengadilan. Tuhan berada di pihak mereka. Ia membela mereka dan dia akan mengambil dari orang yang merampas dari mereka. 2. Janganlah bergaul dengan orang yang mudah marah. Dan janganlah mendekati orang yang cepat marah. Jika engkau melakukan itu, engkau belajar menjadi seperti mereka. Kemudian engkau mempunyai masalah yang sama seperti yang dialaminya. 3. Jangan berjanji bertanggung jawab atas utang orang lain. Jika engkau tidak dapat membayarnya, engkau akan kehilangan segala sesuatu yang engkau miliki. Mengapa engkau harus kehilangan tempat tidurmu? 4. Jangan pindahkan batas tanah yang lama yang telah dipancang oleh nenek moyangmu. 5. Orang yang ahli dalam pekerjaannya senantiasa melayani raja-raja. Mereka tidak harus bekerja untuk orang yang tidak penting. 6. Jangan lupa untuk orang yang ada dan menunggu. Terima kasih.